Jadi bahasan kita hari ini adalah defect septum atrium atau bisa disebut sebagai atrial septal defect. Secara embriologi, rongga atrium itu awalnya adalah tunggal. Kemudian pada minggu 4 sampai minggu 6, dia akan terbagi menjadi dua yaitu atrium kiri dan atrium kanan. Proses ini diawali dengan tumbuhnya jaringan tipis yang disebut sebagai septum primum. Septum primum ini berasal dari jening dorsal atrium dan tumbuh ke arah endocardial kasian. Celah antara septum primum dengan bantalan endocardium disebut sebagai ostium primum. Septum primum ini akan terus tumbuh untuk menutupi ostium primum dan terjadilah lubang kedua yang disebut sebagai ostium secundum. Pada saat ini timbul septum tipis kedua yang tumbuh dari sebelah kanan septum primum. Ini disebut sebagai septum secundum. Kemudian terjadi proliferasi dan absorpsi sehingga terjadi sebuah lubang di tengah septum atrium yang disebut sebagai foramen ovale yang disebelah kiri dijaga oleh semacam katup. Dengan anatomi seperti ini, maka selama masa janin, darah dapat melintas dari atrium kanan ke atrium kiri. Namun pas secara lahir, darah tidak mengalir dari atrium kanan ke atrium kiri karena tekanan di atrium kiri ini lebih besar. Dan ada mekanisme katup pada foramen ovale yang sehingga menutup jalur antara atrium kiri ke atrium kanan. Bila terjadi kesalahan dalam jumlah absorpsi atau proliferasi jaringan selama masa perkembangan embriologi tadi, maka dapat terjadi defek yang memungkinkan antara komunikasi kedua buah atrium yang disebut sebagai defek septum atrium. Jika defek tersebut terdapat di foramen ovale, tempat ostium secundum, maka disebut sebagai defek septum atrium secundum. Jika defek terjadi dekat pertemuan antara vena kava superil dan atrium kanan, maka disebut sebagai defek sinus venosus. Jika defek di bagian bawah septum, di tempat ostium primum, maka disebut sebagai defek septum atrium primum. Jika disertai dengan kelainan katup mitral, maka biasanya disebut sebagai defek septum atrium ventricularis incomplete. Ini adalah gambaran embriologi pembentukan septum atrium, mulai dari septum primum, ostium primum, septum secundum, dan septum secundum. Jika terjadi kegagalan proliferasi dan asopsi dari katup ini, maka terjadilah atrial septal defect yang memungkinkan adanya shunt antara atrium kiri ke atrium kanan. Perubahan hemodinamik yang dapat terjadi pada atrial septal defect adalah atrium kanan yang membesar akibat dari darah dari atrium kiri itu menuju ke atrium kanan. Kemudian, bermanifestasi menjadi ventricul kanan yang juga ikut membesar. Kemudian, tahanan arteri pulmonalis juga meningkat, vaskularisasi juga meningkat. Atrium kiri itu normal, ventricul kiri normal, aorta juga normal. Pada fototoras, biasanya didapatkan adanya pembesaran atrium kanan dan ventricul kanan dengan konus pulmonalis yang menonjol dan vaskularisasi paru yang meningkat. Kita ketahui bahwa ventricul kanan ini akan membawa darah ke paru-paru. Akibat dari banyaknya darah di ventricul kanan, maka aliran darah ke paru juga semakin banyak. Jadinya vaskularisasi paru juga meningkat. Pada EKG didapatkan incomplete thread bundle branch block dengan pola RSR pada V1 diserai dengan hipertrofi ventricul kanan. Ini merupakan akibat dari pembesaran atrium dan ventricul kanan. Biasanya pasien ISD ini asimptomatik. Pada anak besar biasanya terdapat penonjolan dada di bagian kiri akibat dari pembesaran ventricul kanan. Kita tahu bahwa ventricul kanan kalau secara anatomis dia berada lebih ke anterior. Jadi pembesaran dari atrium kanan itu akan menyebabkan adanya penonjolan. Bunyi jantung 1 biasanya normal bisa juga mengeras. Yang paling khas adalah bunyi jantung 2. Bunyi jantung 2 ini akan terpecah atau split. Ini akibat dari tertundanya penutupan kartu pulmonal. Waktu ejeksi yang memanjang mengakibatkan peningkatan volume dari ventricul kanan. Baik saat inspirasi maupun saat ekspirasi. Ingat pada anak, pada saat inspirasi normal juga bisa terjadi split. Tapi saat ekspirasi pada anak normal itu tidak terjadi split. Tapi pada ASD, baik dalam inspirasi maupun dalam ekspirasi juga terjadi split pada S2. Darah yang banyak terdapat di ventricul kanan pada waktu sistolnya akan dialirkan celuhnya ke arteri pulmonalis melalui kartu pulmonal. Oleh karena banyaknya darah yang melalui kartu normal itu, maka terjadi keadaan yang disebut sebagai stenosis pulmonal relatif. Sehingga bisa juga terdengar pising ejeksi sistolik. Bising ini biasanya derajat 2 per 6 atau 3 per 6 di ICS 2 dan menjelar sejajar dengan arah pembuluh darah paru. Sejumlah darah yang sama juga melintasi katup tricuspid pada saat diastol. Sehingga bila defeknya cukup besar, dapat menyebabkan terjadinya stenosis tricuspid relatif. Yang terdengar sebagai bising middiastolik di ICS 4 garis ternal kiri. Bagaimana caranya kita tahu apakah ini suatu defek septum primum atau defek pada septum sekundum? Yaitu kita lihat dari EKG-nya. Jika dia adalah defek septum primum, maka deviasi sumbu QRS-nya biasanya ke kiri. Kalau misalnya dia defek septum sekundum, biasanya deviasi sumbu QRS-nya ke kanan atau normal. Namun pada radiologinya sama, yaitu adanya pembesaran dari atrium kanan dan konus pulmonalis yang menonjol. Untuk tata laksana, pasien defek septum atrium ini jarang menderita gagal jantung pada bahasa bayi dan anak. Sebagian besar itu asimptomatik atau memberikan gejala ringan. Dan hanya memerlukan observasi apabila diagnosis dapat ditegakkan dini. Operasi jantung terbuka untuk menutup defek dianjurkan pada usia prasekolah. Namun penelitian menunjukkan bahwa ketika diperiksa misalnya ada 100 orang, kemungkinan ada 2 atau 3 orang yang kena ASD namun bersifat asimptomatik. Tidak ada gejala sampai dewasa. Terima kasih. Semoga bermanfaat.